Langkah-langkah membuat kolase Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah, beserta keluarga kalian Tetap dalam keadaan sihat walafiah Selalu mendapat pertolongan dari Allah Dan mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma'amin Baiklah anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku yang berbahagia Pada hari Jumat ini Di pelajaran yang kedua Kita akan belajar tematik Yaitu seni budaya dan prakarya Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat kolase Sudah siap ya kalian untuk belajar Baik Coba kalian buka buku paket kalian Pada halaman 153 Ya kalau sudah Pak Ahmad akan menerangkan Apa itu kolase Nah pada kelas 1, 2 atau kelas 3 Mungkin kalian sudah Mungkin kalian sudah Diajar apa itu kolase Kolase itu termasuk Karya seni berapa dimensi Yaitu termasuk karya seni 2 dimensi Dimensi Bagaimana Maksud dari karya seni 2 dimensi itu Karya seni yang hanya mempunyai Panjang dan lebar Jadi kolase Pengertiannya adalah karya seni Yang dibuat dengan cara Menempelkan suatu bahan pada media Kedalam satu komposisi yang serasi Sehingga menjadi suatu karya seni baru Nah bahan apa yang dapat digunakan untuk membuat kolase Bahan-bahannya yang bisa untuk membuat kolase Di antaranya yaitu kertas bekas Daun-daun kering Ranting Atau bunga kering Selanjutnya media tempat menempel Itu bisa berupa kertas Atau papan Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam membuat kolase Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam membuat kolase Yang pertama yaitu Pilihlah bahan alam yang mudah didapat Kalian mencari bahan alam Yang ada di sekitar kalian Yang mudah kalian dapat dapatkan Yang kedua Kita menentukan tema kolase yang akan dibuat Temanya tentang apa Pemandangan alam Tentang hewan Tumbuhan atau yang lainnya Yang ketiga Tiga yaitu Langkahnya Hal yang perlu diperhatikan yaitu Potonglah bahan sesuai dengan kebutuhan Kemudian ditempel pada media Dengan rapi Nah untuk lebih jelasnya Coba kalian buka halaman 154 Di situ ada keterampilan proyek Tentang membuat kolase sederhana Nah Pak Ahmad akan menjelaskan satu persatu Nah misalnya Pada pagi hari ini Pak Ahmad akan membuat kolase Yaitu Temanya itu tentang semut Apa saja yang perlu dipersiapkan Yang pertama yaitu Papan atau alas Alasnya bisa Kertas yang Kaku Atau papan triplek Atau kardus Itu untuk apa Sebagai dasarnya Terus Bahan selanjutnya yaitu Bisa Kita menggunakan daun Daun-daun kering Dan juga bisa Menggunakan ranting Itu Ini nanti Untuk kita tempel Dalam membuat kolase Terus alatnya lagi Alatnya Kita menggunakan Lim Tembak Atau bisa juga Menggunakan lim kayu Terus untuk Memotong Kita bisa menggunakan Gunting Alatnya Bisa menggunakan Kater Dan yang tidak kalah penting Yaitu Pensil Pensil itu Sangat penting sekali Nah Untuk memulai Membuat kolase Kita harus Membuat polanya Dulu Polanya kita buat Desain Desain Setelah itu Kita tebali Menggunakan Spidol Nah Sumpama ini Pak Ahmad Membuat Kolase Berubah Semut Nanti Nanti kalian Bebas Menentukan Tema kalian Tidak harus Semut Apa Bebas Tapi Pak Ahmad Minta nanti Kalian Apa itu Bahan yang kalian Gunakan Yaitu Berupa daun kering Bukan Bukan apa itu Bici-bijian Nah Setelah desainnya Jadi Nanti Kita Menggunakan Daun ini Untuk kita tempel Sesuai dengan Bentuk Ranting ini Kita tempel Kita jadikan Ini Kita jadikan kaki Itu sesuai dengan Kebutuhan Kalau panjang Nanti dipotong Dengan Apa itu Menggunakan Gunting Atau Menggunakan Kater Paham ya Jadi Nanti Tugas kalian Yaitu Membuat Kolase Bahan dasarnya Yaitu Daun Dan Ranting Bahannya Daun Dan Ranting Daun bebas Daun apa saja Dan Ranting Paham ya Terus Temanya Tidak Hanya Binatang Bisa Sesuka kalian Yang penting Kalian Buat Sesuai dengan Imajinasi Kalian Nah Mungkin Itu yang dapat Pak Ahmad Sampaikan Pak Ahmad Harap Kalian Bisa Berkreasi Dengan baik Bisa Mencurahkan Imajinasi Kalian Dengan baik Sehingga Hasil Karya Kalian Menjadi Hasil Karya Yang Wah Bagus Sekali Nanti Kalau Bagus Berarti Mendapatkan Apresiasi Apresiasi Itu Penilaian Penilaiannya Ya Bagus Kalau Hasilnya Bagus Apresiasinya Bagus Kalau Hasilnya Kurang Memuaskan Apresiasinya Kurang Memuaskan Nah Kiranya Cukup Sekian Yang dapat Pak Ahmad Sampaikan Jangan lupa Kalian Punya Tugas Membuat Kolase Dari Daun Kering Dan Ranting Temanya Bebas Sebelum Kita Akhiri Mari Kita Membaca Doa Kau Afratul Majlis Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu An-la Ilaha Inna Anta Astaghfiruka Watubu Ilaik Amin Ya Rabbal Alamin Bilayi Taufiq Walidiyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh